Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa wala Sahabat sekalian Saat ini sedang ramai Dengan isu teror Menakut-nakuti Ada ustaz lagi ceramah Tiba-tiba ditusuk Bahkan imam masjid Sampai meninggal dunia Ada masjid Tiba-tiba diserang oleh orang Tak dikenal Merusak Menghancurkan Menyerang siapa saja yang ada Di masjid tersebut Ada banyak bahaya Yang mengancam kita secara tiba-tiba Termasuk di jalanan Apakah itu semua Membuat kita takutkah Boleh jadi Ada di antara kita yang takut Tapi ketauhilah Sesungguhnya Itulah yang mereka kehendaki Dari teror tersebut Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 173-174 Mengajarkan bagaimana Orang-orang yang beriman Menghadapinya Kisahnya adalah Ketika Nabi SAW Dan kaum Muminin Setelah terjadinya Perang Uhud Masih dalam keadaan sedih Karena banyak sahabat Yang gugur syahid Di medan Uhud Tiba-tiba datang Seorang utusan Dari kelopok kafir Quraish Yang bernama Nu'aym bin Mas'ud Ingin menyampaikan Bahwasannya Pasukan orang-orang Telah berkumpul Dalam jumlah yang banyak Yang akan menyerang kembali Kaum Muslimin Seharusnya Orang-orang yang beriman Para sahabat saat itu takut Tapi ternyata Mereka menghadapinya Dengan Bertambahnya iman mereka Fazadahum imana Waqalu hasbunallahu Wani'mal wakil Ternyata malah bertambah Keimanan Keyakinan mereka Kepada Allah Dan mereka Mengucapkan zikir Hasbunallahu Wani'mal wakil Dan ternyata zikir ini Juga lah yang disebutkan Oleh Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Yang dibaca oleh Nabi Ibrahim Alayhi salam Ketika akan dilemparkan Kedalam api Mau dibakar Dahsyat hasilnya Apa? Yaitu Fankalabu Bi ni'matin minallah Mereka justru Kembali Dengan membawa Ni'mat dari Allah Wa fadlin Dan karunia Para ulama mengatakan Yang dimaksud dengan Fadlin Disitu adalah Harta rampasan Harta dagangan Yang dibawa oleh Pihak musuh Lam yamsas humsu Tidak tersentuh sedikit pun Dengan pedang Dengan panahan Dengan tombak Tidak terluka Tidak sampai terjadi Bentrok Mendapatkan apa yang Mereka tidak sukai Ada ni'mat Ada karunia Sedangkan yang dimaksud Ni'mat Yang adalah Wattaba'u ridwanallah Dan mereka Mengikuti Peristiwa tersebut Dengan Keriduan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ini Maksudnya Mereka bertambah Ketaatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga Allah Ridho Kepada mereka Ini yang paling Mahal Yang ini Bahwa Mensyukuri itu Semua Tidak cukup Hanya sekedar Dengan ucapan Alhamdulillah Tetapi Dengan Meningkatkan Ketaatan Sampai Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau sekarang Kita mau Mengamalkan Zikir Hasbun Allahu Wa ni'mal Wakil Maka Ketauhilah Itu bukan Hanya sekedar Zikir Lisan Tapi Juga Didahului Dengan Meningkatnya Iman Keyakinan Kita Dan Membuktikan Bahwasannya Kita Pantas Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Jika Seandainya Allah Berikan Kemenangan Itu Kita Akan Bertambah Ketaatan Kita Kepada Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh